Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa. 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 Katanya, Sampai jumpa. 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 Dari firman Tuhan, bahwa orang jujur menilai orang lain dengan benar dan objektif, tidak asal bicara. Jika tahu, bilang tahu. Jika tidak tahu, bilang tidak tahu. Bisa dipercaya. Namun, orang tidak jujur punya motivasi pribadi dalam penilaian mereka, mengumbar apa yang mereka bayangkan, bahkan memutarbalikan fakta dan keadaan demi mencapai tujuan mereka. Orang seperti itu terlalu banyak berbohong. Tidak bisa dipercaya. Mereka tak punya integritas. Aku merenungkan penilaianku atas saudari lu. Saat mendengar pemimpin itu mengutuk dia congkak dan mudah menghakimi, aku tidak punya kearifan tentang apa pemimpin itu benar dan tidak tahu apa yang dilaporkan saudari lu itu pemimpin palsu. Aku hanya langsung mengikuti pemimpin. Meskipun aku sadar, pendapat pemimpin tentang saudari lu tidak sesuai dengan pengalamanku, dan aku merasa gelisah. Aku takut dia akan berkata daya pengamatanku lemah dan dianggap buruk. Lalu aku tak akan mendapat tugas yang lebih penting. Jadi, aku menulis penilaian negatif. Aku melawan fakta yang ada. Memberatkan dia. Itu berarti menindas dia. Dan menunjukkan watak sangat jahat. Saudari lu melaporkan dan menyingkap pemimpin palsu tanpa dibatasi status mereka adalah hal yang benar. Aku tidak mendukung dia dan mengutuknya bersama pemimpin itu. Menyebut hal baik sebagai hal buruk. Itu sangat menyakiti saudari lu. Itu melakukan kejahatan menjadi penolong iblis. Aku menyesal dan menyalahkan diri sendiri. Aku merasa bersalah dan tak sanggup menemui saudari lu. Lalu aku berdoa. Ya Tuhan, aku mengikuti. Memimpin palsu menindas saudari lu. Aku melakukan pelanggaran. Tuhan, aku bersalah. Aku ingin bertobat. Amin. Aku baca beberapa kutipan firman Tuhan yang membantuku memahami diriku. Mari kita tonton videonya. Baik. Tuhan yang maha kuasa berfirman, Antikristus buta terhadap Tuhan. Dia tidak memiliki tempat di hati mereka. Ketika mereka bertemu Kristus, mereka memperlakukan dia tidak berbeda dari orang biasa, selalu bertindak dengan mencontoh ekspresi dan nada bicaranya, mengubah nada bicara mereka sesuai dengan situasi, tidak pernah mengatakan apa yang sebenarnya sedang terjadi, tidak pernah mengatakan apapun yang tulus, hanya mengucapkan kata-kata kosong dan doktrin, berusaha untuk menipu dan memperdaya Tuhan yang nyata yang sedang berdiri di hadapan mereka. Mereka tidak memiliki takut akan Tuhan sedikitpun. Mereka sama sekali tak mampu berbicara kepada Tuhan dari hati mereka, tak mampu mengatakan apapun yang sebenarnya. Mereka berbicara seperti ular yang merayap, jalannya berkelok-kelok dan tidak terus terang. Cara dan arah perkataan mereka seperti tanaman anggur yang sedang merambat naik di sebuah tiang. Ketika engkau mengatakan seseorang berkualitas baik dan dapat dipromosikan, mereka segera berbicara tentang betapa baiknya orang ini dan apa yang diwujudkan dan diungkapkan dalam dirinya. Dan jika engkau mengatakan seseorang itu buruk, mereka dengan cepat berbicara tentang betapa buruk dan jahatnya dia, tentang bagaimana dia menyebabkan kekacauan dan gangguan di dalam gereja. Ketika engkau ingin mengetahui kebenaran tentang sesuatu, mereka tidak punya apapun untuk dikatakan. Mereka mengelak, menunggu untuk engkau membuat kesimpulan, mendengarkan dengan saksama makna dalam perkataanmu, sehingga mereka dapat memberitahumu apa yang ingin kau dengar. Semua yang mereka katakan adalah sanjungan, kata-kata manis, dan pujian. Tak sepatah kebenaran sedikitpun yang keluar dari mulut mereka. Antikristus memiliki kemanusiaan yang tidak jujur, yang berarti mereka sama sekali tidak jujur. Segala sesuatu yang mereka katakan dan lakukan bercampur dengan niat dan tujuan mereka sendiri, dan semua yang tersembunyi di dalamnya adalah tipu daya, metode, tujuan, dan persekongkolan mereka yang sangat buruk dan terselubung. Cara mereka berbicara benar-benar sangat tercemar, sehingga tidak mungkin untuk mengetahui mana dari perkataan mereka yang betul dan mana yang keliru, mana yang benar, dan mana yang salah. Karena mereka tidak jujur, pikiran mereka sangat rumit, penuh belat-belit dan syarat dengan tipu daya. Tak satu pun dari apa yang mereka katakan bersifat terus terang. Mereka tidak mengatakan satu adalah satu, dua adalah dua, ya adalah ya, dan tidak adalah tidak. Sebaliknya, dalam segala hal, mereka bertele-tele dan memikirkan berkali-kali segala sesuatu dalam pikiran mereka, memikirkan sebab dan akibatnya, menimbang untung ruginya dari semua aspek. Kemudian, mereka memanipulasi segala sesuatu dengan bahasa mereka, sehingga semua yang mereka katakan terdengar sangat janggal. Orang yang jujur tidak pernah memahami apa yang orang-orang itu katakan, dan dengan mudah ditipu dan diperdaya oleh mereka, dan siapapun yang berbicara dengan orang-orang semacam itu, mendapati bahwa pengalaman itu melelahkan dan berat. Mereka tidak pernah mengatakan satu adalah satu dan dua adalah dua, mereka tidak pernah mengatakan apa yang sedang mereka pikirkan, dan mereka tidak pernah menjelaskan segala sesuatu sebagaimana adanya. Semua yang mereka katakan tidak dapat dipahami, dan tujuan serta niat dari tindakan mereka sangat rumit. Dan jika setelah berbicara mereka menyingkapkan diri mereka sendiri atau ketahuan, mereka dengan segera mengarang kebohongan lainnya untuk menutupi kebohongan mereka sendiri. Prinsip dan cara orang-orang ini berinteraksi dengan orang lain adalah dengan menipu orang dengan kebohongan. Mereka bermuka dua dan berbicara menyesuaikan dengan audiens mereka. Mereka memainkan peran apapun yang sesuai dengan keadaan yang ada. Mereka licik dan licin, mulut mereka penuh dengan kebohongan, dan mereka tidak dapat dipercaya. Siapapun yang berhubungan dengan mereka selama beberapa waktu, menjadi tertipu atau terganggu, dan tidak dapat menerima perbekalan, bantuan, atau didikan rohani. Amin. Amin. Firman Tuhan mengungkapkan antikristus punya tipu daya dalam kata-kata dan tidakannya. Mereka bicara berputar-putar, menipu orang lain, tak punya kredibilitas. Saat menghadapi kristus, mereka mencari petunjuk dan menjadi penjilat. Mereka tak pernah tulus. Mereka sangat licin dan jahat. Aku tak pernah kontak langsung dengan kristus, namun aku mendengarkan tanda-tanda membaca ruangan dan menebak keinginan orang lain. Aku menunjukkan watak seorang antikristus. Pemimpin meminta penilaian ku terhadap saudari lu, dan saat itu ku rasa tidak ada opini negatif tentangnya. Tapi ku pikir mungkin dia ingin mempromosikannya. Jadi, aku berkata, saudari lu bisa mencari kebenaran saat ada masalah dan bisa menjunjung kepentingan gereja. Aku menuliskan keunggulannya, tidak menyebutkan kelemahannya. Hmm. Namun, saat pemimpin itu mengkritik saudari lu dan mengumpulkan informasi tentangnya, aku tahu pengalamanku dengan saudari lu berbeda dibanding dia. Tapi aku takut dianggap kurang arif, jadi aku mendukungnya mengatakan saudari lu congkak, suka menghakimi, serta sulit menerima kebenaran. Aku menilai orang yang sama, tapi mengatakan hal yang bertolak belakang tentang dia. Aku tak bersikap adil atau objektif. Iya. Aku teringat perintah Tuhan Yesus, hendaknya perkataanmu demikian, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Namun, saat menulis tentang saudari lu, karena ingin memberi kesan baik pada pemimpin, aku menebak-nebak apa yang dia inginkan. Jadi, pendapatku berputar-putar, tidak melihat semuanya secara sederhana. Semua perkataanku tenodai motivasi pribadi, tanpa satu katapun yang benar. Aku sungguh licik dan jahat. Perkataan dan tindakanku tidak berprinsip, aku tidak pantas mendapatkan kepercayaan. Aku kehilangan martabat. Aku makin jijik dengan diriku. Sebelumnya, saat melihat pemimpin palsu dan anti-Kristus menindas orang lain untuk nama dan status, aku merasa geram. Namun, ternyata aku melakukan kejahatan yang sama. Aku putarbalikan kata-kataku untuk tujuan sendiri, melindungi kepentinganku. Aku salah menilai orang baik sebagai orang jahat. Aku menggambarkan orang jujur sebagai orang yang suka menghakimi. Aku menuduh dan menganiaya orang baik. Aku memihak pemimpin palsu dan menindas saudari-lu. Aku sadar punya kedengkian di hatiku. Dari persekutuanmu bisa kulihat, bicara dengan memikirkan motivasi pribadi dan mengutuk orang adalah masalah serius. Itu berarti ikut serta dalam kejahatan pemimpin palsu. Benar. Jika kerusakan itu tak diselesaikan, akan mudah melakukan kejahatan. Benar. Seorang saudari pernah mendengar, pemimpin ingin mengumpulkan evaluasi saudari-lu. Dia merasa saudari-lu tak seperti yang digambarkan. Dia tak serta-merta mendengarkannya, tapi punya ketajaman atas ucapan pemimpin itu. Dia memberitahu pemimpin atasan tentang hal itu dan menghentikan perlakuan terhadap saudari-lu itu. Tuhan mengatur lingkungan yang sama untuk kami. Saudari itu bisa mencari kebenaran. Dia punya hati yang menghormati Tuhan dan jujur. Dia membela saudari-lu dan kepentingan gereja. Tetapi, aku terperdaya kebohongan dan tipuan pemimpin palsu, mendukung kejahatannya yang tak terkendali, berperilaku seperti antek iblis. Aku membenci diriku saat melihat itu. Lalu, aku bertanya-tanya, mengapa aku mudah percaya saat pemimpin itu bercerita tentang saudari-lu? Itu karena aku tak memahami kebenaran tentang apa itu menghakimi. Kunci untuk melihat apakah seseorang menghakimi adalah tahu apa motivasinya, apa masalah yang mereka alamorkan nyata. Jika seseorang menemukan pemimpin palsu yang melawan prinsip, lalu menyekutukan orang yang paham kebenaran untuk membedakan mereka dan niatnya menjunjung pekerjaan gereja, itu bukan menghakimi, tapi bersikap jujur. Hmm. Orang yang suka menghakimi punya motivasi sendiri, memutar balikan fakta, memfitnah, dan menyerang orang. Mereka mencari kelemahan orang lain, dan tanpa pandang bulu mengkritik orang yang menunjukkan kerusakan. Semua itu menindas dan mengutuk. Itu baru menghakimi. Aku tak punya pemahaman murni tentang menghakimi. Aku salah sangka bahwa jika menemukan masalah pemimpin, kita harus beritahu mereka atau lapor pada pemimpin yang lebih tinggi. Tetapi jika secara pribadi bicara dengan saudari-saudari, itu menghakimi. Aku tak melihat konteks atau yang ada di baliknya. Saat mendengar saudari-lu bicara dengan para saudari lain, berkata beberapa pemimpin ialah pemimpin palsu, kupikir dia menghakimi dan sembarangan mengutuk dia. Aku tidak memikirkan apa perkataannya mencerminkan kenyataan. Namun, fakta menunjukkan saudari-lu melaporkan yang sebenarnya. Dia berani jujur, dan melindungi kepentingan gereja. Itu menjunjung kebenaran, bukan menghakimi. Benar. Semuanya memang terlihat mirip di luar. Tetapi jika dilihat dari motivasinya, sangat berbeda. Hidup berdasarkan firman Tuhan, prinsip kebenaran, serta melihat konteks situasi, maka kemungkinan kita memfitnah orang akan berkurang. Setuju. Aku memetik beberapa hal dari kegagalanku ini. Di evaluasi berikutnya, hatiku harus penuh rasa hormat, tidak asal mendengarkan orang lain. Aku harus mengikuti fakta, menilai esensi segalanya menurut firman Tuhan. Jika tak bisa langsung melihat kebenaran, aku setidaknya harus jujur, tak menjilat, dan memutar balikan fakta. Amin. Tuhan berfirman. Ikutilah jalan Tuhan. Apa itu jalan Tuhan? Jalan Tuhan adalah takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Dan apa arti takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan? Contohnya, menilai seseorang berkaitan dengan takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Ketika kau mengatakan, apa yang kau pikirkan dan lihat, artinya kau bersikap jujur. Dan terutama, berlatih bersikap jujur berarti mengikuti jalan Tuhan. Inilah yang Tuhan ajarkan. Inilah jalan Tuhan. Apa itu jalan Tuhan? Takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Apa bersikap jujur bagian dari takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan? Ya. Apa itu berarti mengikuti jalan Tuhan? Ya. Jika kau tidak jujur, artinya yang telah kau lihat dan pikirkan tidak sama dengan perkataanmu. Kau ditanya, apa pendapatmu tentang orang itu? Apa mereka bertanggung jawab atas pekerjaan gereja? Dan kau jawab, lumayan, kualitasnya lebih baik, lebih bertanggung jawab dariku, kemanusiaannya baik, dan dewasa. Namun, apa yang kau pikirkan di dalam hatimu? Kau pikir, mereka memiliki kualitas, padahal mereka tidak dapat diandalkan, dan agak licik, penuh tipu daya. Inilah yang sebenarnya kau pikirkan. Tapi, ketika tiba saatnya bicara, kau berpikir, aku tak boleh menyinggung orang. Jadi kau memilih hal-hal baik untuk dikatakan, dan yang kau katakan bukan yang sebenarnya kau pikirkan. Semuanya kebohongan, kemunafikan. Apa ini menunjukkan bahwa kau mengikuti jalan Tuhan? Tidak. Kau telah menempuh jalan iblis, jalan setan. Apa itu jalan Tuhan? Bersikap jujur. Meskipun kau utarakan penilaianmu pada orang lain, Tuhan juga mendengarkan, mengawasi, dan memeriksa lubuk hatimu. Apakah orang mampu melakukan pemeriksaan seperti itu? Paling banter, orang dapat melihatmu tak mengatakan yang sebenarnya. Mereka melihat yang di luarnya. Hanya Tuhan yang mampu melihat ke dalam lubuk hatimu, melihat apa yang sedang kau pikirkan, cara berbahaya apa yang sedang kau jalankan, atau apa yang sedang kau rencanakan, atau pemikiran licikmu. Dan melihat kau tidak sedang mengatakan yang sebenarnya, maka apa pendapat serta penilaian Tuhan terhadap dirimu bahwa dalam hal ini, kau belum mengikuti jalan Tuhan karena kau tak berkata jujur. Amin. Amin. Aku tahu dari firman Tuhan bahwa semua yang terjadi berkaitan dengan apakah kita bisa takut akan Tuhan. Tuhan melihat ke dalam hati kita. Tuhan bisa melihat semua pikiran dan tindakan kita. Dalam mengevaluasi, hati harus penuh hormat, tidak dikendalikan oleh motivasi sendiri, tapi mencari kebenaran. Hanya mengatakan yang kita tahu dan berlaku jujur menurut tuntutan Tuhan. Amin. Benar. Jika tidak bisa memahami prinsip atau melihat natur perilaku seseorang, kita harus lebih banyak berdoa agar tidak sembarangan menghakimi atau melabeli orang. Iya. Lalu, aku teringat pekerjaan membersihkan gereja, memiliki motivasi pribadi, tidak mengevaluasi orang secara objektif, bisa menyesatkan orang lain. Seseorang bisa dikeluarkan sejarah tidak adil dan teraniaya. Atau, bicara berdasarkan emosi melindungi orang tidak percaya bisa berarti orang yang seharusnya disingkirkan bertahan di gereja untuk merusak lebih lanjut. Pastinya. Prinsipnya sama untuk perubahan tugas. Jika evaluasinya salah, itu bisa mencegah orang baik dipromosikan dan dibina, sementara orang jahat tetap di posisinya. Ini tidak hanya menghambat jalan masuk kehidupan orang, tetapi juga merugikan pekerjaan rumah Tuhan. Iya. Aku sadar bahwa penilaian harus didasarkan pada perilaku konsisten. Untuk mengevaluasi secara adil, kita tidak bisa hanya terpaku pada kelemahan mereka, kemudian langsung melabeli mereka. Setelah memahami ini, aku mengingatkan diriku bahwa dalam evaluasi, hatiku harus menghormati Tuhan melakukannya secara adil dan objektif. Amin. kemudian aku harus menulis evaluasi lain untuk saudari lu. Aku tahu Tuhan telah mengatur ini untuk mengujiku, melihat apakah aku bisa menerapkan kebenaran untuk menilai Dia secara adil. Tentu. Jadi, aku menenangkan hati di hadapan Tuhan dan berdoa, meminta Tuhan membantuku berlaku jujur. Amin. Aku harus bicara apa adanya, tidak menuruti emosi atau motivasiku. Aku harus mengatakan yang ku tahu, dan jika tidak tahu, aku harus mengakuinya. Aku merasa jauh lebih baik saat menerapkan itu. Syukur kepada Tuhan. Evaluasi atas saudari lu ini membantuku melihat watakku yang licik dan juga rusak. Bahwa jika bertindak dengan motivasi tersembunyi, aku akan menyakiti dan tanpa sadar menghakimi orang. Aku juga melihat hanya dengan hidup berdasarkan firman Tuhan, bertindak seperti yang diajarkan Tuhan kepada kita, menjadi orang jujur, itu satu-satunya cara hidup dalam keserupaan manusia sejati. Amin. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.